Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka meninjau uji coba makan bergisi gratis di Solo, Jumat Siang. Di sini Gibran memastikan anggaran untuk program ini tetap dan tidak ada pemotongan. Gibran meninjau uji coba makan siang bergisi gratis di SD Negeri Tugus, Solo, Jumat Siang. Di sini disediakan 213 porsi makan sesuai dengan jumlah siswa. Gibran melihat mulai dari pembagian hingga masuk ke kelas saat para siswa makan. Gibran berinteraksi dengan siswa sambil menanyakan bagaimana dengan makanan yang didapat. Gibran memastikan anggaran untuk program ini tidak ada penggurangan. Anggaran tersebut sudah termasuk susu UHT dalam paket makanan yang berisi nasi putih, sayur casawi, ayam goreng, dan pisang. Ini kan berjalan sampai Oktober, tiap hari menunya beda. Nah ini kita pastikan sekali lagi kosnya di antara 15 ribuan itu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang namanya anggaran makan siang, makan bergisi gratis ini di angka 7.500. Tidak ada ya. Sekali lagi, untuk generasi muda, untuk anak-anak kita, kita tidak boleh beli. Sementara itu orang tua siswa merasa terbantu dengan adanya program ini. Apalagi bagi kalangan tidak mampu, mereka merasa sedikit lagi karena anak-anak mereka dipastikan bisa makan siang. Dengan adanya makan gratis ini, beban rumah tangga pun cukup berkura. Bagus, anak-anak soalnya juga suka, ya apa ya, memudahkan, meringankan, meringankan orang tua. Kalau yang kurang mampu berarti kan bisa ini, meningkatkan visi. Ada, makanannya kan lengkap, 4 sehat, 5 sempurna itu ya. Ada, apa, lauknya juga lumayan bagus, enak. Di Solo, uji coba ini akan berlangsung selama 12 hari. melibatkan tiga sekolah dasar negeri. Pihak swasta akan membantu pembiayaan hingga pengantaran makanan ke sekolah.